Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial Tapi kalau misalnya kalian mau menganggap ini tutorial atau bukan ya itu terserah kalian juga sih ya Dan kalau misalnya nggak dianggap tutorial ya bodoh amat lah ya Dan intinya di video kali ini saya ingin memberikan bagaimana cara bermain game Android Atau mungkin emulator di Android menggunakan stick PS4 Baik itu emulator PSP, PS1, atau PS2 ya Dan ya kalau misalnya kalian nggak enak gitu ya dengan touchpad di Android Atau mungkin kalau misalnya kalian beli kayak stick lagi gitu ya Dan nggak enak kalian lebih enak pakai stick PS4 Ya silahkan kalian pakai stick PS4 nya untuk bermain game di Androidnya ya Baik itu emulator atau apapun itu Dan disini saya menggunakan alat yang sudah saya beli sih ya Udah lama sebenarnya Ini saya beli sekitar harganya 60 ribu atau 50 ribu ya kalau nggak salah 60 ribu ya kalau nggak salah Dan ini udah dikasih dengan kabelnya Ini fungsinya adalah untuk menghubungkan sticknya dengan HPnya gitu ya Disini kita akan pasang saja langsung ya kan Disini kita akan pasang seperti ini ya cara masangnya Dan disini kita akan kayak apa sih ada jepitan kayak gitu ya kan Disini kita akan tekan yang ininya Tekan yang bagian sininya Tekan dan tinggal di gituin ya Tinggal di Nah tinggal di tekan kayak begitu Jadi biar tekan tinggal tekan ininya dan dorong ya Tekan yang atasnya dan dorong yang ininya ya Dan disini kita akan pasangin kabelnya ya kan Disini kita akan pasangin kabelnya Disini seperti ini ya kan Disini kita akan pasangin sudah masuk ya kan Nah disini kita akan pasangin HPnya disini ya Dan kalau misalnya kalian bertanya bang ini ukuran berapa aja yang bisa masuk disini Kayaknya ukuran 6 inch juga bisa ya Jadi kalau misalnya kalian menggunakan Xiaomi Black Shark juga bisa ya Black Shark Black Shark gitu ya Disini kita akan pasang ya disini Kita akan pasang HPnya ya kan Dan disini kita akan kabelnya kita akan colokin ke sini ya Nanti akan nyala si ininya Si sticknya ya Kalau misalnya kalian lihat disini juga sih Ya Nah nanti akan nyala warna oranye tuh ya Nanti akan warna oranye kayak gitu Dan disini kita akan langsung saja Disini kita sudah bisa membuka HP Atau mungkin sebenarnya mengendalikan HPnya dengan stick PS4 ini ya Disini kita akan pencet kulet Dan disini kita akan langsung saja menjalankan emulator PSP di Android Yaitu PPSSPP Dan disini saya menggunakan yang gold ya Dan disini kita akan buka saja Dan kayak begitu ya nanti Disini akan ada gamenya ya Monster Hunter Disini saya sudah isi juga game Monster Hunter Untuk tutupnya ini juga sih ya sebenarnya Disini kita akan pencet Disini kita akan buka ya kan Nah nanti akan ada selambang seperti itu Dan disini nanti akan ada touchpadnya gitu ya Touchpad yang kayak begini ya kan Dan disini kita akan pencet back disini ya kan Dan disini kita akan ke setting Ya disini akan ke setting Atau mungkin kalau misalnya kalian pakai stick juga Silahkan sih ya Akan setting Dan disini kita akan ke controls Dan disini kita akan control mappingnya Disini kita akan ganti gitu ya Yang ini di pad upnya Kayaknya di pad ini sudah benar ya Cuma yang ini yang agak tidak benar itu adalah Yang tombolnya ini Jadi kalau misalnya yang kotak itu jadi X Atau mungkin apapun gitu lah ya Dan kalau misalnya kalian gak percaya Disini ya Misalnya disini kita akan back dulu Ini kita akan back juga ya Disini kita akan continue Disini contohnya ya kan Nah kalau misalnya disini saya pencet segitiga gitu ya Jadi X tuh Pencet segitiga jadi X Disini kita akan benerin ya settingnya Disini kita akan ke setting Dan disini kita akan ke controls Controls ya Disini kita akan ke control mapping Dan disini kita akan pencet kotak Disini kita akan benerin ya Disini kita akan benerin disininya Dan disininya kita akan ganti dengan bulat Bulat Oke X dengan X juga X tuh kan X nya jadi B gitu Kotak disini Kotaknya dengan kotak gitu ya Segitiganya dengan segitiga Oke disini kita akan back saja Backnya pencet B bukan Ya back Bulat ya kan Bulat untuk ininya Dan disini kalau misalnya kalian melihat Disini masih ada Ininya Disini kita akan Hilangin ya Karena kita bermain menggunakan stick Jadi biar Ya biar layarnya gak kehalangan gitu ya Disini kita akan Settings Disini kita akan ke Display ya seharusnya Disini kita akan Scroll saja langsung lah Disini kita akan melihat gitu ya Rendling resolution Disini kita akan Kontrol ya Seharusnya kontrol sih ya Disini kita akan kontrol Disini on screen kontrolnya Disini kita akan matiin ya Kita akan matiin Dan disini kita akan back Dan back Dan back Disini kita udah asalnya Udah bisa main sih ya Nah segini yang begini Dan kalau misalnya Kalian melihat disini Saya menggunakan lampu disini ya Jadi ini Jujur menurut saya gelap ya Disini Dan disini kita akan naikin Dan Nanti akan muncul seperti itu ya Oke disini kita akan pencet Start button ya Start buttonnya gak mau Mungkin disini Setelah start buttonnya Belum disetting Atau udah disetting Apa tadi masuk atau bukan Bukan sih kayaknya Atau udah masuk Oke Sebenarnya sudah masuk Dan Untuk ininya Tinggal main aja sih ya Udah ini Dan ya Jadi cukup segitu doang Video tutorialnya Mungkin ini bukan tutorial Jadi disini saya cuman Menggunakan benda Seperti ini saja Untuk bermainnya Dan ini satu lagi pak ya Ini jadi bisa disetting Ini bisa diputernya gitu ya Bisa semacam diputernya gitu Ini buat ya Kayak buat diturunnya gitu Atau mungkin buat gini Ini kalau misalnya kalian mainnya gini Kalau misalnya layarnya gini kan Gak pas gitu Jadi harus ya Kayak begini Dan tinggal diputerin lagi Dikuatin lagi ya kan Dikuatin Dan ini kanan kiri Dan udah gitu ya Kalau misalnya kalian mainnya kayak gini Saya disini Kalian kuatin Dan kalian tinggal main gitu ya Udah gitu Dan ini bisa untuk Emulator PS1 PS2 Itu sama aja Dan kalau misalnya Mungkin yang sedikit berbedanya Ada pada kontrolnya ya Jadi atau mungkin Cara settingnya lah ya Sebenernya Dan ya Jadi cukup segitu doang Video tutorialnya Atau mungkin bukan tutorial Juga terserah Dan thanks for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax